Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu operasi infik, prefik, dan postfik. Nah, dalam setelah data kita mau pelajari tentang tiga notasi yaitu infik, prefik, dan postfik untuk menyelesaikan operasi aritematika. Untuk infik, infik merupakan ekstraksi aritematika di mana operator terletak di antara dua buah operan. Untuk prefik, prefik merupakan ekstraksi aritematika di mana operator terletak sebelum operan. Dan postfik, postfik merupakan ekstraksi aritematika di mana operator terletak setelah operan. Jadi untuk menyelesaikan operasi aritematika itu ada infik, prefik, dan postfik. Karena komputer itu perlu interaksi bagaimana cara menyelesaikan operasi aritematika menurutkan algoritma yang kita buat. Kita menggunakan algoritma infik, prefik, ataupun postfik. Ada tiga cara. Nah, contohnya itu jika kita menjumlahkan dua operan, operatornya tambah A plus B itu untuk infik. Nah, untuk prefik itu terletak sebelum operannya. Jadi A plus B, nah kita operator ditaruh di belakang sebelum operan. Untuk postfik itu setelahnya. Jadi perbedaannya di situ. Untuk infik itu di antaranya. Di antara dua buah operan. Untuk prefik itu sebelum operan. Dan postfik itu setelah operan. Jadi A plus B. Contoh keduanya itu ada infik, itu A plus B kali C. Nah, untuk prefik kan sebelumnya. Jadi kita kalikan dulu B kali C, nanti kita taruh di belakangnya. Lalu kita tambahkan A plus A plus kali BC. Jadi hasilnya A, eh, plus A kali BC. Nah, untuk postfik, pertama itu B kali C ditetak di depan. Lalu kita tambahkan A plus BC kali. Lalu operator ditetakkan di depan. Nah, sekian video. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas implementasi dari postfik. Untuk menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan operasi adematika. Itu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.